Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rily Channel Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang pengajuan pencetakan kartu keluarga Nah hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang kemungkinan kartu keluarga teman-teman hilang atau rusak Teman-teman bisa untuk mengajukan pencetakan kartu keluarga ya Karena untuk kartu keluarga sekarang kita bisa cetak sendiri menggunakan kertas HPS Jadi teman-teman tidak perlu datang ke kelurahan Melainkan teman-teman cukup untuk meminta file dari kartu keluarga ini ya Yang terpenting untuk kartu keluarga ini sudah terupdate online-nya di Distribusi Apil Pusat Nah baik teman-teman untuk pengajuan permintaan pencetakan kartu keluarga Teman-teman bisa meminta lewat aplikasi identitas kependudukan digital Aplikasinya seperti ini bagi teman-teman yang ingin melakukan pengajuan kartu keluarga Atau pencetakan kartu keluarga teman-teman harus download terlebih dahulu Kemudian install aplikasi identitas kependudukan Untuk caranya teman-teman bisa melihat video ini Di situ saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk membuat akun dari aplikasi identitas kependudukan digital Nah baik teman-teman disini langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah yang pertama silakan teman-teman untuk buka terlebih dahulu aplikasi identitas kependudukan digital Kemudian disini ada beberapa menu yang ditawarkan oleh aplikasi IKD Disini silakan teman-teman masuk ke pelayanan ya teman-teman Nah disini silakan teman-teman untuk menunggu terlebih dahulu Karena untuk loadingnya memang agak lama ya teman-teman Nah selanjutnya disini silakan teman-teman untuk memasukkan pin dari IKD ya Karena disini saya sebelumnya sudah melakukan penginputan pin Jadi disini saya langsung saja ya teman-teman Nah disini ada beberapa pelayanan Yang pertama adalah permohonan kartu keluarga Permohonan cetak biodata Kemudian surat keterangan pindah Kelahiran anak belum memiliki ini Kemudian kelahiran WNI belum banyak sekali ya teman-teman Disini juga ada pencetan sipil kematian ya teman-teman Nah disini karena teman-teman ingin melakukan pengajuan Untuk permohonan cetak kartu keluarga Maka disini silakan teman-teman untuk klik ajukan Nah baik teman-teman disini akan muncul data keluarga atau permohonan Disini ada nomor kartu keluarga ya teman-teman yang akan kita cetak Ini akan disesuaikan dengan akun yang memang terdaftar di aplikasi IKD ini Kemudian silakan teman-teman untuk scroll ke bawah Cek terlebih dahulu identitasnya ya teman-teman Nah disini ada tulisan pengajuan pelayanan Disini alasan permohonan Teman-teman ingin melakukan pencetakan kartu keluarga itu karena apa ya teman-teman Nah disini ada perubahan anggota keluarga Perubahan domisil atau alamat Dan yang ketiga perubahan lainnya Nah disini saya biasanya menggunakan perubahan lainnya Disini karena untuk kartu keluarga saya rusak Maka silakan teman-teman untuk ketik kartu keluarga rusak Nah kalau seperti kartu keluarga hilang Nantinya teman-teman suruh untuk ke kantor polisi ya Jadi saran saya seperti ini kartu keluarga rusak Kemudian silakan teman-teman untuk klik capcahnya teman-teman Atau samakan kode yang berada di sebelah kiri ke sebelah kanan ya teman-teman Nah jika sudah silakan teman-teman untuk klik ajukan Baik teman-teman disini ada tulisan apakah data ingin diajukan Klik ya teman-teman Data berhasil diajukan Disini silakan teman-teman untuk klik kembali ya Nah kemudian bagaimana cara untuk melihat apakah data kita sudah diajukan atau belum Silakan teman-teman untuk cek pada pemantauan pelayanan di sebelah sini ya teman-teman Nanti akan muncul data yang akan kita minta ya teman-teman Nah baik teman-teman disini ada tulisan status pelayanan Ditolak kemudian ada selesai dan ada yang aktif Nah disini ini permohonan cetak kartu keluarga ya teman-teman Nah ini diajukan pada tanggal 28 bulan 11 2023 ya teman-teman Nah kita akan melakukan 4 langkah ya teman-teman Yang pertama yaitu pengajuan tanda tangan elektronik Kemudian verifikasi tanda tangan elektronik Kemudian yang terakhir yaitu tersertifikasi Artinya untuk permohonan kita jika semua proses-proses ini sudah dilalui Maka akan kita diberikan file untuk cetak sendiri ya teman-teman Kartu keluarganya Nah disini saya akan mencontohkan ya teman-teman Disini untuk permohonan saya ditolak Permohonan cetak kartu keluarga Yang ini saya ditolak ya teman-teman Pengajuan ditolak Alasan lainnya keterangan silakan kelurahan perubahan golongan darah Ini karena sebelumnya saya melakukan pencobaan berkaitan tentang perubahan di kartu keluarga Berkaitan tentang golongan darah saya berbeda ya teman-teman Nah ternyata untuk perubahan itu harus pergi ke kelurahan ya teman-teman Nah jadi selanjutnya untuk tadi kita tinggal hanya untuk menunggu verifikasi tanda tangan elektronik ya teman-teman Nah untuk tanda tangan elektronik akan saya bahas di video setelah ini ya teman-teman Yaitu tanda tangan elektronik itu dengan berdasarkan dengan aplikasi pre-pid ya teman-teman Nah aplikasi ini ya teman-teman Nah untuk aplikasi pre-pid akan saya bahas setelah video ini secara lengkap ya Dari mulai cara membuat akun, cara membuat tanda tangan, dan cara mengaktifkan pre-pid Nah baik teman-teman semoga video tadi memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Nanti kita mari sama-sama berdiskusi memecahkan permasalahan dari administrasi identitas kepentukan digital Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb